Pemirsa sebanyak 280 posyandu di Kabupaten Bandung menerima bantuan sarana dan prasarana penunjang posyandu yang diselenggarakan di Gedung Mohamad Toha, Komplek PMK Bandung oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI dan Bupati Bandung. Pemberian bantuan tersebut sebagai salah satu upaya untuk penanganan stunting di Kabupaten Bandung. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rizal bersama Bupati Bandung Dadang Supriyatna secara simbolis menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penunjang posyandu di Kabupaten Bandung. Sebanyak 280 posyandu yang tersebar di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung mendapat bantuan sarana dan prasarana penunjang posyandu. Penyerahan bantuan sarana dan prasarana penunjang posyandu ini diberikan kepada ratusan kader posyandu yang berlangsung di Gedung Mohamad Toha, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung. Menurut Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Cucun Ahmad Syamsu Rizal, ia melihat Kabupaten Bandung memiliki semangat untuk menurunkan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrim dan stunting yang luar biasa. Oleh karena, ia ikut andil untuk membantu Kabupaten Bandung dengan CSR Bank BRI untuk memberikan bantuan tersebut. Saya itu selalu pensen bagaimana untuk penanganan stunting ini, apalagi Kabupaten Bandung kalau saya lihat spiritnya bukannya stunting. Karena saya pegang al kontrol untuk setiap daerah Kabupaten Bandung ini punya spirit untuk target-target menurunkan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrim, stunting. Itu cukup luar biasa dengan semangat berdasar. Makanya, saya ingin ikut andil juga membantu Kabupaten Bandung dengan menghadirkan CSR Bank Rakyat Indonesia. Kita berikan di setiap posyandu ini, jangan sampai kan mereka mau nimbang pinjam kursi ke sekolah. Timbangannya juga saya dipinjam antara posyandu. Kita kasih semua 280 posyandu di Kabupaten Bandung. Satu desa, satu kelurahan, satu. Ini penguatan saya bawa CSR-nya dari Bank BRI. Jadi, kebetulan pada hari ini hadir juga dari sekpernya Bank BRI yang beliau koordinator untuk CSR. Tidak ada lain, ini adalah bagian kehadiran saya sendiri sebagai aspirator, sebagai wakilat Kabupaten Bandung, ingin hadir juga bersama-sama ibu-ibu kader-kader posyandu. Yang tadi jumlahnya cukup luar biasa, 32 ribu kader posyandu. Ini adalah aset bangsa yang betul-betul setiap hari mereka mengurusi kader-kader generasi-generasi muda anak masa ke depan. Bupati Bandung berharap ke depannya dengan adanya bantuan sarana dan prasarana penunjang posyandu ini, pelayanan di posyandu yang ada di Kabupaten Bandung kepada masyarakat dapat lebih maksimal.